Intro Informasi selanjutnya beberapa pekan jelang helat akbar, pekan olahraga Provinsi Riau ke-10 yang kali digelar di Kuansing pada November mendatang, persiapan hingga saat ini sudah mencapai 90%. Kabupaten Kuantan Sengingit terus mempersiapkan diri sebagai tuan rumah pekan olahraga Provinsi atau Perpov ke-10 Riau yang akan digelar pada 12 hingga 22 November nanti. Di tengah kekurangan anggaran panitia besar PB, Perpov optimis helat olahraga akbar tersebut akan terselenggara dengan baik. Ketua harian PB, Perpov, Dedi Sembudi mengaku persiapan yang dilakukan sudah mencapai di progres 90%. Dalam 25 hari ke depan, pematangan akan digesah agar pelaksanaan Perpov berjalan lancar dan sukses. Dedi Sembudi menjelaskan pembahasan bersama terus dilakukan yang difokuskan di masing-masing bidang, baik di pertandingan, akomodasi, transportasi, konsumsi, pengamanan termasuk untuk opening dan closing seremoni. Untuk bidang pertandingan, dari pelaporan setiap cabur, tidak ada persoalan dan semua siap digelar sesuai jadwal. Disinggung mengenai kekurangan anggaran 2,4 miliar rupiah, Dedi menegaskan bahwa pihaknya sedang berupaya mencari solusi. Ia yakin persoalan tersebut bisa diatasi dan pelaksanaan Perpov ke-10 Riau berjalan lancar. Dedi Sembudi juga memohon dukungan dari semua pihak agar pelaksanaan berjalan sukses sesuai harapan. Untuk diketahui, Perpov ke-10 Riau 2022 awalnya akan mempertandingkan 27 cabur, namun dalam perjalanannya harus berkurang satu, yaitu biliar karena kekosongan kepengurusan provinsi. Dari 26 cabur ini, Kuansing melaksanakan pertandingan untuk 23 cabur, sementara untuk 3 cabur lainnya harus dilaksanakan di luar Kuansing, yaitu Renang dan Senam di Pekan Baru, serta Panja Tebing di Indra Giri Hulu. Koyarul Nas melaporkan.